Terima kasih. Kita lihat ini video dari Giringganesa ketika mendatangi lokasi di Ancol ya, sirkuit Formula E di Ancol. Kita lihat. Uang warga Jakarta diambur-amburkan begini, terus proyek ambisius buatnya presi ini semoga tidak merugikan uang pajak. Eh, ya Allah, ya Allah. Eh, ya Allah. Duh, kaki gue masuk lagi. Aduh. Nggak gue nyakut guys, tolong dong. Gila nih, tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Kayu aja gue taruh sini ya. Oh iya, ya dipijak. Jadi dipijakan, dipijakan. Kalau publik melihat memang Pak Anies tidak merespon secara langsung ya Pak Behekal. Cuman kemudian ada postingan di Instagramnya Gubernur DKI Jakarta. Kita lihat berikut ini ya. Ketika cek sound di Jakarta International Stadium. Ini melihat penampilan band Niji saat uji coba sound system JIS semalam. Sambil inspeksi 93 persen ketuntasan pembangunan stadion. Musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya. Tidak ada sumbang-sumbangnya, itu emang soundnya bagus. Emang soundnya bagus. Sebentar. Dan yang diundang bukan cuma ini, banyak yang diundang. Kemudian Behe, ini juga kemudian ada lagi yang diposting oleh Giring Ganesa di sosial media. Memang tidak saling langsung ini saat menyebutnya secara satir tadi kalau saya lihat ya. Kemudian dijawab dengan seperti ini. Jangankan dengarkan suara sumbang, jangan kau dengarkan suara sumbang, Oktober bakal ada yang tumbang. Cepat-cepatlah kita tutup gerbang. 2024 insya Allah Indonesia tidak akan masuk jurang. Jadi enggak pantas gitu loh. Jadi gini Giring, enggak pantas seorang ketua, ketua partai tapi dengan ketua partai itu mesti mengerti konstitusi, mesti mengerti gitu. Kalau tumbang itu kalau di tengah jalan, kalau sudah selesai itu bukan tumbang, tapi menyelesaikan. Lagi pula, saya cuma mau kasih saran. Pada waktu Mas Giring mencalonkan Nyapres, itu saya telepon beliau. Beliau angkat, beliau berkata, Babe, ini prank bukan? Loh enggak prank, saya dukung. Saya support. Ente ini anak muda, keren, gagah, dikenal, Nyapres. Tapi sayang kemarinnya itu kenapa harus menjelek-jelekkan orang gitu loh. Tetap aja tampilkan perencana-rencanamu apa gitu loh. Yang keren tuh, itu keren gitu loh. Bukannya menjelek-jelekkan orang, lagi pula yang dijelek-jelekkan ini, siapa sih gitu loh. Tadi bahasanya Babe dukung gitu loh. Loh, saya support, mendukung beliau Nyapres. Oke. Sebab, biar anak muda yang lain tuh berani tampil gitu loh. Nyapres tuh bukan cuma kalangan orang tua gitu loh. Yang anak muda juga berhak gitu loh. Saya bilang begitu, ini enggak nge-prank nih Babe. Kagak, Giring, kagak. Saya betul-betul menhargai dan men-support waktu itu pertama kali. Terus sekarang kok kemari-kemari kok kayak enggak ada serangan gitu loh. Serangannya kepada ya kalau barang kalau enggak laku harus nempel sama yang laku gitu. Oke, saya kasih kesempatan komentarin tadi itu ada beberapa poinnya. Pertama, politik itu bukan pasar ya. Bukan tempat orang jualan. Kemudian adu strategi bagaimana cara menjual dengan sebanyak-banyaknya. Dalam politik itu adalah ada nilai yang dipertaruhkan. Ada nilai mulia yang dipertaruhkan. Justru itu, justru itu yang kami anggap standar itu adalah prinsip adalah apakah boleh menggunakan atau mempolitisasi agama untuk tujuan politik. Itu prinsip, bukan urusan jualan di pasar. Jadi, Anda tidak mengerti politik. Anda tidak mengerti politik. Ini diletan itu istilah untuk orang yang suka seni tapi dia enggak ngerti seni. Ini orang yang ngerti politik tapi enggak ngerti politik. Politik itu soal nilai, soal substansi. Bagaimana para pendiri Republik ini berpolitik? Lihat apa yang mereka perjuangkan. Nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kerakyatan. Itu yang hilang. Yang sekarang lebih muncul itu yang diinginkan adalah kita hanya melihat bungkusnya, melihat kesopan santunnya. Sementara substansinya dilupakan orang. Itu tidak boleh terjadi. Tugas kami di PSI adalah mengingatkan kepada publik bahwa masyarakat tidak boleh lupa ada orang yang dengan menggunakan segala cara bersedia menggunakan segala cara meraih kekuasaan. Itu tidak boleh terjadi. Itu prinsip dalam politik.